Kelas 11 kurikulum berdeka kita masuk ke halaman 12 Nah disini ada petunjuknya bagian diagram ya Kita lihat diagram Nah petunjuknya ini Salinlah diagram dari susunan alur cerita Yang di bawah ini ke buku catatan kamu Itu perintahnya Nah bagaimana kita membaca diagram ini Nah disini kita lihat Seluruh ini tensinya ya Dari bawah ini dari orientation Ini masih belum apa namanya Masih perkenalan Orientation itu perkenalan Apa-apa saja isi dari orientation itu Yaitu siapa saja tokoh-tokoh utama Atau tokoh-tokoh yang terlibat di sana Tidak saja tokoh utama ya Tokoh-tokoh yang terlibat Kemudian kapan dan dimana cerita itu terjadi Jadi settingnya Settingannya ya Setting waktu dan tempat Dan bagaimana cerita itu dimulai Itu masih belum ada konflik dan segala macamnya Kemudian ada complication Atau konfliknya mulai terjadi Nah apa petunjuknya Apa-apa saja yang terjadi Kepada tokoh-tokoh tersebut Baik itu tokoh utama Maupun tokoh pendukung dan segala macamnya Kemudian apa-apa saja Tentangan yang ditemui Oleh si tokoh pada cerita tersebut Nah ini mulai Ini tensinya mulai naik ini ya Nah masuk kepada klimaks Di klimaks Merupakan apa yang Masalah terbesar Apa yang ada di cerita tersebut Nah ini tensinya sangat tinggi Kemudian mulai menurun Setelah klimaks pasti menurun Menurunnya itu disebut dengan resolusi Ya Apa itu resolusi? Nah biasanya pemecahan masalah Bagaimana karakter itu menyelesaikan Masalah-masalah yang dihadapinya Dan bagaimana akhir dari cerita Itu dia resolusi Nah disamping itu Kita juga ada namanya koda Koda ini adalah Apa itu koda? Yaitu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Apa yang bisa diambil oleh karakter Pelajaran apa yang bisa diambil oleh karakter itu Nah itu satu Yang kedua itu untuk karakter ya Untuk kita lagi Apa yang telah kamu pelajari Dari cerita tersebut Nah itu sebeluruh Itulah struktur dari Atau susunan Organisasi Sebuah cerita Apapun ceritanya Seperti ini biasanya Nah barangkali itu dulu Untuk sampai saat ini Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like Sampai jumpa